Bandung, Komsatun Wacidah, 51, PNS dikemenak kota Bandung dibunuh lalu dimutilasi Deni Prianto. Komsatun kepincut bujuk rayu palsu hingga dimanfaatkan oleh pelaku Deni dan Komsatun kenal melalui media sosial, medsos, Facebook dua bulan yang lalu. Dalam akun Facebooknya itu, Deni mengaku bekerja di pelayaran dan memasang foto editan hingga membuat Komsatun kepincut dari keterangannya, dia kenal DFB. DFB itu pakai wajah asli cuma badannya diedit jadi seperti badan taruna pelayaran. Wajahnya wajah dia, memang wajahnya dia putihkan. Mungkin dari sana, korban juga paru bayaya mungkin kepincut. Lalu dia bilang juga masih bujangan, ucapkan di tiga reskrim polres banyu masib dari Zki Adianzah. Saat ditemui di lokasi rekonstruksi di kontrakan pelaku di Jalan Rancam Mekar, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2019, Korban dan pelaku lantas menjalin hubungan. Ya hubungan gelap, kata Rizki agar hubungannya lebih intens. Deni lantas mengontrak kamar di belakang lapangan futsal BSD. Jalan Rancam Mekar, menurut Rizki, sejak Deni pindah ke Bandung. Keduanya kerap intens bertemu sebelumnya empat kali ketemu. Cuma intinya dia, korban, ketemu lalu pulang. Nanti kesini lagi ketemunya disini. Katanya, Rizki menuturkan selama menjalin hubungan gelap. Deni memang memanfaatkan Komsatun. Deni kerap meminta uang dan meminjam uang hingga total Rp 20 juta. Awalnya menjalani hubungan gelap. Kemudian pelaku memanfaatkan dengan cara meminjam uang dengan iming-iming akan diganti saat gajian. Hari Senin, 8.07, ketika ditagih, pelaku kebingungan. Ketika diminta dinikahi juga dia kebingungan. Akhirnya dia menghabisi si korban, tutur Rizki, Deni. Menghabisi dan memutilasi korbannya itu di kamar kontrakan berukuran 3x3 itu. Deni memutilasi tubuh korban menjadi 3 bagian dan dibuang di Banyumas. Potongan tubuh korban lantas dibakar. Simak juga terkuak. Maya terpotong di Banyumas dibunuh di Bandung. Dear Aaron Terima kasih telah menonton!